Intro Pemirsa angka kematian pasien terpapar COVID-19 di Kabupaten Karangasem sejak sepekan terakhir mengalami lonjakan. Data resmi sejak tanggal 12 Agustus hingga 19 Agustus mencatat 32 kasus meninggal akibat COVID-19. Dari tambahan data tersebut, total 237 pasien COVID-19 asal Karangasem meninggal dunia. Bupati Karangasem IGD Dana mengatakan akan mendata penyebab lain dari lonjakan tersebut. Apakah karena pasien memang memiliki penyakit bawaan atau ada penyebab lain? Data pasien meninggal tidak hanya pasien yang dirawat di Karangasem melainkan seluruh rumah sakit di Bali yang pasiennya berasal dari Kabupaten Karangasem. Terkait penambahan kasus yang masih terus di angka puluhan, Bupati menilai masih dalam kategori wajar. Apalagi kini dalam data SSO, tak hanya warga yang memang tinggal di Karangasem, namun juga warga yang tinggal di Kabupaten lain, tapi ber-KTP Karangasem. Semua tetap melakukan berbagai cara untuk memutus rantai penyebaran ini. Salah satu upaya yang dilakukan Karangasem ialah mewajibkan pasien untuk melakukan isolasi terpusat. Bupati mengatakan telah menyiapkan 14 tempat isolasi terpusat, 12 diantaranya hotel dan 2 gedung milik pemerintah. Bupati berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat dengan ikut taat melakukan isoter bila terpapar. Yunda Denpos melaporkan.